Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, hari ini 24 Agustus, saudaraku. Saudara, firman Tuhan mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang telah ditabur orang, itu juga akan dituainya. Galatia 6 ayat yang ketujuh. Saudara, banyak orang Kristen yang salah memahami pengertian anugerah, salah memahami pengertian kasih karunia. Mendengar kata anugerah atau mendengar kata kasih karunia, asumsinya adalah gratis, itu saja, gratis. Sehingga peta hidup banyak orang Kristen menjadi rusak, karena gratis tersebut. Benar Yesus mati di kayu salib bukan karena perbuatan baik kita. Tidak ada amal jasa kita, ya. Yang membuat Allah memberikan putra tunggalnya, Allah Papa memberikan putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, Yang menderita bagi kita, memikul dosa-dosa kita, bukan karena perbuatan baik kita. Karena kasih Allah. Allah yang berinisiatif, melakukan tindakan penyelamatan bagi manusia. Tetapi, saudaraku, bukan berarti lalu hukum tabur tua ini bisa digagalkan atau dibatalkan karena kata gratis itu. Yesus mati memikul dosa-dosa kita, dan bahkan dosa seluruh dunia. Baik yang mengenal dia maupun yang tidak mengenal dia. Itu fair, itu adil. Karena kita terlahir sebagai orang berdosa, hidup di bahayang-bahayang maut, Juga bukan karena kita punya maul, saudara. Karena Adam. Bukan karena mau kita, karena Adam. Adam jatuh dalam dosa, sehingga seluruh keturunannya ikut memikul kesalahannya. Tahu atau tidak tahu? Tahu atau tidak tahu bahwa Adam ini telah melakukan kesalahan yang membuat semua anak cucunya harus memikul akibat kesalahan. Adil kan? Oleh karena sosok satu orang, Yesus, tahu tidak tahu, semua dosa kita dipikul. Dosa kita dipikul oleh dia. Tetapi setelah itu, tidak otomatis orang masuk surga. Orang-orang yang tidak mendengar Injil harus dihakimi menurut perbuatan mereka. Kalau mereka mengasihi diri, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Saya ulangi, kalau mereka mengasihi orang lain seperti diri sendiri sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Matius 22, A37 sampai A40, hukum yang terutama itu, mereka bisa masuk dunia yang akan datang. Masuk dunia yang akan datang ya sebagai anggota masyarakat saja. Nah, orang percaya ini yang berat. Mengapa? Karena orang percaya diproyeksikan, dimuliakan bersama dengan Yesus. Yesus diproyeksikan untuk mewarisi kerajaan surga dan menerima janji-janji Allah yang menerimanya bersama-sama dengan Yesus. Nah, ini jadi masalah. Tetapi banyak orang Kristen berpikir bahwa yang namanya kasih karunia itu gratis. Setelah gratis, kita masuk surga juga gratis. Menjadi anak Allah juga gratis. Masuk ke dalam surga juga gratis. Dimuliakan bersama dengan Yesus juga adalah gratis. Ini sesat, saudara. Ini salah. Ini keliru sekali. Yesus mati di kayu salib memang gratis. Ingat semua dosa-dosa kita dipikul oleh dia. Bahkan semua dosa dunia, orang tahu tidak tahu dipikul dosanya. Sama seperti Adam jatuh dalam dosa oleh seorang Adam, semua orang tahu tidak tahu memikul dosa Adam. Adil kan? Tapi tidak otomatis semua masuk surga, saudara. Ingat, orang yang di luar Kristen harus memikul kehidupan yang harus menghasilkan sama seperti diri sendiri. Baru boleh masuk dunia akan datang. Kalau orang Kristen, orang lebih berat menjadi serupa dengan Yesus. Yesus inilah model manusia yang digendaki oleh Allah. Nah, karena gratis tadi itu semua serba gratis. Tidak ada perjuangan untuk bertumbuh sempurna seperti Bapak atau serupa dengan Yesus. Maka tidak sedikit orang-orang Kristen yang moralnya, karakternya, sama dengan anak-anak dunia yang tidak mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang lebih buruk karakternya daripada orang-orang non-Kristen. Padahal Tuhan Yesus mengatakan kepada kita di Matius 5 ayat 20, bahwa hidup keagamaan kita, hidup keagamaan orang percaya, atau kebenaran orang percaya, yang dalam bahasa aslinya dikayo sunen orang percaya, harus melebihi ahli torat dan orang farisi. Nah, kalau ahli torat orang farisi itu pada zamannya adalah sosok-sosok manusia yang dianggap sebagai rohaniwan, yang memiliki standar moral dan karakter lebih dari manusia pada umumnya. Lalu Yesus berkata bahwa orang percaya harus melebihi ahli torat dan orang farisi. Wah, berarti orang percaya memiliki standar karakter, standar moral lebih dari tokoh-tokoh agama manapun. Nah, ini satu standar moral yang sangat tinggi, sangat tinggi. Kalau melebihi tokoh-tokoh agama, berarti juga sudah di atas standar orang beragama itu, saudara. Untuk mencapai ini kan tidak mudah, saudara. Saya sudah berkata berulang-ulang, menjadi baik itu susah di zaman kita, di mana sebagian besar manusia jahat dan segala pengaruh dunia di sekitar kita jahat, menjadi orang baik itu sudah susah. Apalagi menjadi sempurna. Bagaimana orang bisa berkata gratis, masuk surga gratis. Nah, tidak heran kalau dalam pertemuan-pertemuan, puji-pujian hanya diisi oleh ucapan syukur atas keselamatan yang diberikan. Ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Ucapan syukur untuk keselamatan yang diberikan. Ucapan syukur boleh masuk surga. Oh, bukan tidak boleh mengucap syukur, kita harus mengucap syukur. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa keselamatan yang Allah sediakan, surga yang Allah sediakan, keselamatan yang Allah berikan kepada manusia, harus diraih dengan perjuangan. Harus diraih dengan pengorbanan. Perjuangan dan pengorbanannya harus mempertaruhkan seluruh hidup tanpa batas, saudara. Segenap hidup tanpa batas. Nah, kita kadang-kadang sudah sulit bicara kepada orang Kristen, karena mereka sudah terlanjur lama menjadi orang Kristen yang tidak mengerti maksud keselamatan itu diberikan. Maksud keselamatan itu diberikan agar kita dikembalikan ke rancangan semula. Maka kekristenan yang sejati akan merubah manusia untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus yang adalah model manusia sesuai rancangan Allah semula. Sudaraku, mari kita perhatikan hal ini. Ya, kiranya kebenaran yang saudara dengar hari ini memberikan inspirasi, insight kepada saudara dan mengubah hidup saudara. Solak rasinya.